Hai ini di titik mana saja dan untuk sore hari ini kita ingin ambil di ini ya tijuannya yang pasok potongan ibuan jenayah ke masyarakat untuk 2 tanggal 20 tanggal 9 itu dan saya sudah laksanakan ke radio sudah sekolah-sekolah juga sudah namanya kan nanti tanggal 29 sampai 12 hari sampai tanggal jelas juga tidak ada peningkatan langgaran lah yang penting kita selalu saya laksanakan satu minggu sebelumnya itu peroperasi itu saya Badeo-Badeo saya juga pasang perangkatan petinggungnya Pak Kapolres jangan mendadak mungkin masyarakat kagetan sampai seminggu sebelumnya sudah tidak mulai sosialisasi dulu ya dululah supaya mereka tidak agak lagi karena tujuannya saya kan cuma menurunkan agak kecelakaan bukan untuk meningkatkan pelanggaran untuk meningkatkan hilang tapi sudah turun pelanggaran yang berhasil tapi tetap sekarang tetap yang mana sudah tetap dikasih hilang ya dari saat ini saat ini tetap saya kasih hilang kasih hilang dan itu pun kalau memang pertama dia pelanggarannya memang sudah terlihat dari mata termasuk kemuatan itu sudah ada setandapnya gimana cara memuat barang sudah ada berapa dan berapa kali maksudnya saya setiap pagi setiap pagi laksanakan sore juga saya laksanakan jadi lama-lama mungkin satu jam nah ini cuma untuk tujuannya supaya masyarakat tidak kaget aja sudah ada berapa pelanggaran yang ada berapa saat ini target saya setiap hari itu paling tidak lima puluh pelanggaran pagi-pagi lima puluh hari ini ya nanti pada pemerintah itu bukan tujuannya untuk hilang tidak tujuannya sosialisasi kita sudah ya sebagiannya sudah jamnya pantas ya kita pulang imbauan ke masyarakat apa dan biar tidak ada pelanggaran untuk masyarakat nah kalau saya pensiknya begini kalau sudah dia laksanakan operasi itu gimana caranya di dalam 12 hari operasi itu tidak ada yang melonjak termasuk pelanggaran tidak boleh tinggi termasuk nanti latar pelatas itu tidak boleh tinggi nah itu berarti operasi kita sudah depan tidak berhasil tapi memang 12 hari dibandingkan tahun lalu ternyata lebih tinggi dibanding kurang lagi sosialisasi dan selama ini ada berapa pelanggaran dan apa saat ini pelanggaran yang saya sudah ditentukan oleh pimpinan Mabas Polde termasuk Polda Jawa Pinggur 8 prioritas bukan 7 sama-sama yang terobos sekarang yang pelaku nah pemakai perempuan bukan pemakai helm standar ataupun tidak menggunakan helm terus mengemudi di bawah umur terus termasuk melawan arus termasuk sentibel terus apa namanya masalah muatan yang ke-8 tadi masa tapi dari sekiannya yang paling banyak kan? yang disini di Wulia Lumajang yang paling banyak itu tidak menggunakan helm rumah itu yang menegupin lampu itu? kalau lampu terugus, rotator disini Alhamdulillah kami sudah melaksanakan sosialisasi rumah super, motor, mobil yang ada disini ya mungkin 1001 apa kalau masalah lagi disini itu pun mereka kemungkinan yang dari luar kota yang terlalu paham terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih